Perhatikan Pak, siapa belajar kayak Bapak nih, kita semua nih, kita belajar satu bab nih, ilmu sekarang. Lalu Bapak ajarkan lagi sama orang, apa sama istrinya, apa sama anaknya, tetangganya, siapa aja yang dikenal, yang sekarang kita ngaji ini, kita sampein lagi ke orang. Maka Bapak dapet pahala sebanyak pahala 70 sidik. Sidik ini siapa? Sidik ini adalah orang-orang yang percaya membantu kepada para nabi Anbiya Walmur Salim. Sampai jumpa. Maka dia dianugerahi, sawabat sab'ina sidikon, pahala 70 sidikon. Perhatikan Pak, siapa belajar kayak Bapak nih, kita semua nih, kita belajar satu bab nih, ilmu sekarang. Lalu Bapak ajarkan lagi sama orang, apa sama istrinya, apa sama anaknya, tetangganya, siapa aja yang dikenal, yang sekarang kita ngaji ini, kita sampein lagi ke orang. Maka Bapak dapet pahala sebanyak pahala 70 sidik. Sidik ini siapa? Sidik ini, asidik kok. Adalah orang-orang yang percaya membantu kepada para nabi Anbiya Walmur Salim. Singkatnya, para sahabat nabi, itu aja dah. Jadi orang-orang yang membantu, mendukung, beriman kepada nabi disebutnya sidik. Orang-orang yang membenarkan risalah. Nah, orang yang belajar satu bab, dia ajarin lagi sama orang lain, pahalanya seperti pahala 70 orang sahabat nabi. Banyak nggak kira-kira itu? Nggak bisa keukur, Pak, ya. Banyak. Intinya, ini motivasi buat kita. Nggak perlu nunggu jadi ustad, Pak. Ya, berbagi ilmu itu, nggak perlu nunggu jadi ustad, jadi kiai, jadi ajangan. Kita punya ilmu apa aja kebisaan kita, kasih ke orang. Lagi pula kan ada tujuh yang pahalanya ngalir ke alam kubur kita. Yang nomor satunya apa? Man alama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Kalimatnya ilman. Itu nakiroh bukan ma'rifat, berarti ilmunya umum. Ya, bisa ilmu apa aja? Yang punya ilmu nyetir. Ajanya orang nyetir. Yang punya ilmu montir, bengkel. Ajanya orang ngebengkel. Siapa tahu kita ajarin, dia bisa buka bengkel. Bisa nakah halal buat keluarganya. Yang nyetir kita ajarin, bisa jadi supir taksi. Kan gitu? Ilmu ngejahit. Asal jangan ilmu ngerampok aja, ilmu maling. Jangan diajarin yang begitu, mah cukup bapak aja sendiri. Itu. A, apalagi ilmu agama. Agama. Masya Allah. Ternyata itu pahalanya ngalir sampai ke alam. Kubur. Nah ini. Kita lanjutin. Kematannya aja. Fa'idah farogta. Maka jikalah kau telah selesai min zalika, daripada mempelajari ilmu yang manfaat tersebut. Kullihi semuanya. Wa farogta. Dan kamu telah selesai. Masih ada waktu ini. Masih senggang. Min islahin nafsika. Untuk memperbaiki dirimu. Bahiran wa batinan. Bahir dan batin. Ya Allah. Wa fabula syai'un min awkatika. Dan tersisa sedikit waktumu. Dan tersisa sedikit dari waktu-waktumu. Fala ba'asa. Maka tidak mengapa. Antashtagillah. Engkau sibukkan dirimu. Bi ilmi al-madhab. Untuk mempelajari ilmu madhab. Maksudnya ilmu mukoronah. Perbandingan mazhab. Fil fiqhi. Di dalam ilmu fiqhi. Lita'rifa bihi. Agar engkau mengetahui dengan ilmu tersebut. Al-furu an-nadirata. Cabang-cabang yang asing. Fil ibadati. Di dalam ibadah. Wa tariqo tawasub. Dan untuk mengetahui jalan moderat. Bain al-khalki. Di antara semua makhluk. Fil khusumati. Di dalam perdebatan permusuhan. Indah inkibabihin. Ketika bersandarnya mereka. Ala syahawati. Terhadap nafsu syahwat. Saudara. Ya Allah. Ini kalau diamarin. Bagus banget Pak ya. Ini dari abis. Terbit matahari ini. Kita disuruh belajar ilmu dulu Pak. Udah belajar nih. Ilmu Quran. Tasawuf. Fikih. Kita udah belajar. Masih ada waktu sisa nih. Masih ada waktu sisa. Saya pikir kita disuruh tidur sini. Kagak ternyata. Kita dibolehin. Namun menggazali. Belajar ilmu perbandingan madhab. Kita mempelajari ilmu fikih. Misalkan. Silahkan. Pelajari perbandingan ilmu madhab. Itu buat orang yang sudah menguasai. Satu madhab. Kayak kita nih. Madhab syafi'i ya. Kuasai dulu madhab syafi'i. Kalau belum menguasai. Jangan dulu mukorona. Takutnya keder. Acak-acakan. Ini syafi'i. Apa maliki ya. Ini hambali. Apa ini. Bingung. Nah. Sebaiknya. Pelajari fikih syafi'i. Setuntas mungkin. Nah. Kalau ada waktu. Isi itu. Pakai. Kita pelajari dengan. Untuk mempelajari ilmu fikih syafi'i. Kemudian. Tujuannya untuk mengetahui cabang-cabang dalam ibadah. Supaya gini pak. Maaf pak ya. Fiki itu kan furuk. Orang yang tidak mengetahui furuk. Biasanya kaku. Lihat ibadah orang beda. Udah main nyalahin aja. Itu gak apa beda begitu ya. Nah. Takutnya begitu. Jumun. Kenapa? Justru ketika kita kaku dalam bersikap. Sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan kita. Nah. Orang. Yang luas pengetahuannya. Ketika melihat perbedaan dalam ibadah. Dia paham. Oh. Anu. Oh. Ini. Oh. Pendapatnya ini. Oh. Pendapatnya itu. Paham. Kenapa? Karena mengetahui cabang-cabang dalam ibadah. Ini kata Imam Ghazali. Silahkan dipelajari. Wotori kotawasud. Ya. Untuk juga mengetahui. Jalan tengah. Jalan moderat. Antara makhluk. Supaya apa? Jangan ada perdebatan khusumat. Karena kebanyakan. Maaf Pak. Punten ini mah. Yang belajar fikir. Nanti terjadinya perang antar madhab biasanya. Bener gak? Kalau di tasawuf gak diajarin. Perang antar tasawuf. Gak ada. Tapi di fikir sering terjadi perdebatan. Betul tidak? Ujung-ujungnya kalau beda debat. Perang madhab dan lain sebagainya. Nah ini kata Imam Ghazali. Yang begini itu. Indah inkibabihim ala syahwat. Dikoreksi sama Imam Ghazali. Walaupun yang dibahas ilmu fikir. Debatnya tentang ilmu fikir. Sebenarnya mereka itu bersandar kepada nafsu syahwat. Sebenarnya. Masya Allah. Dalam Imam Ghazali mah. Walaupun ente debatnya masalah ilmu fikir. Tapi kalau masalahnya ingin merasa benar sendiri. Sebenarnya ente bersandar pada syahwat ente. Begitu kira-kira kata Imam Ghazali. Bayangin itu pak. Yang dibahas tentang ilmu fikir. Makanya kan. Titik balik Imam Ghazali ini pak. Sebenarnya. Sebelum jadi Imam Tasawuf. Belum ini Qodi pak. Qodi itu kalau kata kita mah. Hakim Agung. Di masanya. Beliau punya kakak. Namanya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali juga. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini punya kakak. Namanya Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ahmad ini. Tidak terlalu tertarik. Atau dunia syariat. Beliau ini. Cenderungnya ke ilmu hakikat. Pada suatu hari. Imam Ahmad itu bermakmun kepada Imam Ghazali. Jadi walaupun ini adik. Abangnya nyuruh adiknya jadi imam. Dek imamin abang. Waktu jadi imam. Beres sholat. Imam Ahmad nepuk kundaknya Imam Ghazali. Waktu itu masih jadi Qodi. Ahli fikir pak. Luar biasa karangannya. Ditepak. Dek. Kenapa ya. Bahasa kitanya gitu. Kata Imam Ahmad. Dek. Tadi abang lihat. Baju adik itu lagi sholat. Penuh darah semuanya. Dari baju jubahnya. Darah semua. Abang lihat adik itu berlumuran darah. Kata abang Ahmad. Kepada adik Muhammad Al-Ghazali. Waktu itu belum dunia tersawuf. Beliau belum tertarik. Tersentak Imam Ghazali. Kenapa? Beliau sadar. Tadi waktu fikir. Waktu sholat. Imam yang sholat. Beliau lagi mikirin. Bobhead. Beliau lagi mikirin. Bobhead. Ada masalah. Dalam kajian fikir beliau. Tentang Bobhead. Kebawa dalam sholat. Imam Ahmad. Yang sudah kerasyaf. Tembus mata batinnya. Melihat adiknya berlumuran darah. Disitulah sadar Imam Ghazali. Tersadarkan oleh perkataan kakandanya. Ternyata betapa saya ini jauh. Dari kata sempurna dalam ibadah. Padahal. Fukoha. Ahli fikir. Kobik. Mufti. Tapi di titik itu beliau merasa. Ibadahnya belum ada apa-apanya. Kenapa? Dalam sholat. Masih kepikiran ilmu fikih. Bobhead. Eh. Kelihatan nama abangnya. Belepotan darah. Itu mikirin ilmu ya. Gimana kalau mikirin. Bayar kontrakan itu ya. Lagi sholat. Mikirin. Cicilan motor belum dibayar. Apalagi yang bujangan. Mikirin. Calon. Calon apa ya. Calon bini dipikirin. Abang dikata. Wajahmu menari-nari di atas sejadahku. Hodeh. Itu gimana. Imam Gozali yang mikirin ilmu fikih aja. Kayak begitu jeleknya. Apalagi kita yang lagi sholat. Masih kepikiran. Mak siap. Nanti habis sholat gue mau pulang. Mau pakai sendal siapa nih ya. Lagi sholat. Ngendek-ngendek. Mau nyolong sendal. Lagi sholat. Masih mikirin maksiat. Nanti siang gue mancing. Masih apa nih mancing. Ntar ya. Masih mikirin mancing. Lagi sholat. Itu bayangin Pak. Kayak apa. Imam Gozali yang mikirin sholat. Eh mikirin ibadah. Eh mikirin ilmu. Ternyata begitu buruk dihadapan orang-orang yang kasyap. Itu sholatnya. Bayangkan itu. Nah disitulah titik nadir. Awal muasal. Awal mula. Imam Gozali akhirnya terjun ke dunia tasawuf. Beliau tinggalkan pangkat kodinya. Hakim agungnya. Untuk menggeluti dunia tasawuf. Sampai di penghujung usianya. Nah. Nah kita bidaya-bidaya ini. Coraknya udah corak tasawuf Pak. Tapi karena beliau ahli piki. Tasawufnya tasawuf piki ini. Karena beliau ahli piki awalnya. Tasawufnya. Tapi cita rasa piki. Nim Gozali. Bidayatul Hidayah. Ya. Baik. Disini dikatakan lagi. Badalika ayoban ba'dal forog min hadihil muhimmat. Min jumlatih purudil kifayat. Badalika. Maka. Kesibukan kepada ilmu madhab itu. Ayoban juga. Setelah menyelesaikan daripada hal-hal yang lebih penting ini. Min jumlatih purudil kifayat. Yang mana termasuk ke dalam fardu-fardu kifayat. Artinya. Kalau udah selesai mempelajari ilmu fardu kifayat. Boleh dah belajar ilmu perbandingan fikir. Wah. Boro-boro gitu. Apabila nafsumu memanggil-manggilmu. Ila terkih untuk meninggalkan madakarnahu. Apa yang telah kami sebutkan. Min al-awran wal-agkar. Daripada wirib-wirib dan dikir-dikir. Belakangan kita udah bahas. Wirib-wirib yang dibaca habis subuh. Udah kita bahas ya. Kata Imam Gozali. Kalau nafsumu memanggilmu. Mengajakmu. Untuk meninggalkan dikir aurat. Yang sudah aku sebutkan tadi. Atau dikir aurat. Yang sering bapak baca selama ini. Yang abis subuh baca ratif al-attos. Al-haddad. Hizib nawawi. Hizib bahar. Hizib nasar. Wirbel latif. Dan lain sebagainya. Napsu kita ngajak-ngajak nih. Buat meninggalkan. Kenapa? Waistikalam li dalik. Karena merasa berat untuk aurat tersebut. Pernah ngalamin gak Pak? Pernah ngalamin gak? Sering apa ya? Termasuk saya juga ya. Apalagi kalau malamnya habis begadam. Habis subuh perjuangan berat itu. Punya aurat panjang juga sampai isrok. Nah, napsu ngajak kita. Udah. Allah juga maklum. Ente abis capek. Berat. Allah juga maklum. Kata napsu. Kayaknya bener banget ya. Nah, dimana napsu ngajak kayak begitu. Katanya menggazali. Fa'lam. Maka ketahui lah. Sesungguhnya setan yang terkutuk. Sungguh dia telah menyelipkan di dalam hatimu. Nyelipin doang. Setan paling pinter selap selip pak. Pinter nyelipnya kayak bagai. Ini setan. Kalau ada bisikan kayak gitu. Sebenernya kamu lagi diselipin. Amasetan. Fi kol bika dalam hatimu. Apa yang diselipin? Ada. Adapin. Penyakit terpendam. Awalnya gitu. Ngenteng-ngentengin. Udah. Sekali dalam gak apa-apa kali. Gak jikir juga. Mantuk banget. Udah. Sekali dalam tuh. Sebenernya setan lagi nyelipin. Selipin sedikit aja. Di hati kita apa? Penyakit terpendam. Saking dalamnya itu penyakit. Dipendam sama setan. Dalam hati kita. Apa? Alasannya. Ngerasa berat. Jikir. Aurot. Abis subuh. Dengan alasan. Capek. Ngantuk. Dan lain sebagainya. Kan masuk akal itu ya. Kan ngantuk. Capek. Wajar. Tapi sebenernya. Setan lagi nyelipin. Di hati kita. Penyakit yang terpendam. Ya Allah. Kena banget ya. Wahua hukbul mali wal jah. Nah penyakit terpendam itu diantaranya adalah. Hukbul mal wal jah. Terlalu mencintai harta dan kedudukan. Berarti kalau kita udah mulai males jikir. Males aurot. Berarti kita lagi kejangkit penyakit hubud dunia. Karena begini pak. Maafin pak ya. Ciri orang yang lagi dibenci Allah. Ciri orang yang lagi dibenci Allah. Dibikin berat buat ibadah. Tapi enteng buat urusan dunia. Bisnis. Gol. Nyalo. Wuh. Ya tiga surat gol semua. Semuanya lancar. Tapi sama ibadah berat. Dunianya lancar banget. Tapi sama ibadah berat. Boro-boro ngaji subuh begini. Subuhnya aja kesiangan. Boro-boro ngaji subuh begini. Subuhnya kelewat. Tapi urusan di pasar lancar. Ya. Dadang laku keras. Lancar. Kata Imam Ghazali. Sebenarnya. Kau sedang dibenci oleh Allah. Kau sedang dibenci oleh Allah. Karena Allah tidak ingin kau mendapatkan kebaikan. Kau sedang dibenci oleh Allah. Nah kalau tiba-tiba hati merasa berat. Untuk zikir. Untuk aurat. Maka jangan-jangan. Jangan-jangan. Urusan dunia lebih menyenangkan. Daripada urusan akhiran. Na'udhu billah. Faiyaka. Maka berhati-hatilah engkau. Antan taro. Agar engkau terperdaya. Bihi. Dengan. Dengan setan. Dengan godaan setan. Fatakuna. Maka jadilah engkau. Duhakatan. Eh. Bukan engkau. Fatakuna. Maka jadilah itu setan lain. Duhakatan. Tertawak. Terbahak-bahak. Duhakatan. Kalau duhakatan. Itu terbahak-bahak. Kalau dohkatan. Itu baru tertawa doang. Tapi kalau duhakatan. Terbahak-bahak. Ngakat. Itu setan. Eh. Kena juga loh ya. Hahaha. Terbahak-bahak. Pinter setan Pak. Dibikin alasan. Seribu satu matam alasan. Kamu kan capek. Semalaman begadang di pasar dagang. Udah. Nggak wirid juga. Nggak apa-apa. Kagak ngaji. Abis subuh juga. Nggak apa-apa. Allah maklum. Entahnya macapek. Setan tertawa terbahak-bahak. Kalau kita kalah. Ya Allah. Lahu. Kepada itu orang. Payuh lika. Maka binasa'lah kau. Wayus khiru minka. Dan mengolok engkau. Tuh. Setan akan membinasakan kita. Dan mengolok-ngolok kita. Fain jarab tanatsaka. Maka jikalau engkau menguji dirimu. Mud datang. Sebentar aja. Fil aurad di dalam aurad. Wal ibadati dan ibadat. Fakanas la pastaskillaha. Fakanas la pastaskilaha. Maka ibadah itu. Aurad itu. Tidak akan memberatkannya. Kaslan rasa malas. Anha daripada itu aurad. Lakin baharap ragbatuka. Akan tetapi akan muncul keinginan besarmu. Di tahsilil ilmin nafi'ah. Di dalam menghasilkan ilmu yang manfaat. Walam tirif. Dan engkau tidak menginginkan bihi dengan ilmu tersebut. Illa wajh Allahi ta'ala. Kecuali riba'nya Allah ta'ala. Waddarul akhirata. Dan balasan di negeri akhirat. Fadarika abdolu minnawafil ibadat mahmah sohatin niat. Perhatikan Pak. Belajar ilmu yang manfaat. Lebih abdol daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Selama syaratnya. Bila mana sohatin niat. Niatnya benar. Kayak kita ngaji nih. Habis subuh. Dibandingkan. Punten ini mah. Bapak punya aurad. Punya bacaan. Jikir yang biasa Bapak baca habis subuh. Dibandingkan dengan ta'lim ini. Berdasarkan keterangan ini. Lebih baik ta'lim ini. Daripada Bapak duduk. Aurad. Jikir. Sampai usyrat. Lebih baik ta'lim ini. Syaratnya. Sohatin niat. Niatnya benar. Ini Bapak enak. Cuman duduk. Nyender. Dengerin. Yang dengerin mah. Kan gitu. Yang ngomong-ngomongan saya. Tapi. Masya Allah Pak. Ternyata duduk anteng begini. Lebih baik. Daripada Bapak. Zikir. Aurad. Sampai terbit matahari. Keterangannya ada. Disini. Bi'allah taqsidati ta'allumin ilmi illa al-qiyama bi'iyya'i syari'ah. Bahwa kau tidak bermaksud dalam mempelajar ilmu. Kayaknya kita ngaji ini. Kecuali untuk menegakkan ilmu. Menegakkan. Menghidupkan ilmu syari'at. Wa nasriha' dan mengembangkannya. Fahadal amalu ma'ahaduhin niya'a. Abdalu min siyamin nahari wa qiyamin la'il. Misalkan ini hari Bapak ini. Jadi enggak puasa. Bapak semalam enggak tahajud. Siang ini enggak puasa. Tapi Bapak duduk ini sekarang ngaji. Niatnya benar. Karena Allah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Lebih baik daripada semalam tahajud. Nanti siang puasa. Dari subuh sampai isrok wirid sekalipun. Masya'Allah. Wa minal khawrwati war-ryaboh. Bahwa ada emang itu. Lebih bagus daripada khawrwati. Itu tadi jikir. War-ryaboh dan riyaboh. Apa itu riyaboh? Latihan fisik. Latihan diri. Melatih diri. Riyaboh itu ada yang puasa tujuh hari. Ada yang 21 hari. Nabi Nusa' riyabohnya 40 hari. Di Bukit Tursina. Sebelum dapat kitab Taurat. Ternyata ngaji model begini. Lebih baik pula daripada riyaboh sekalipun. Asal niatnya. Karena Allah. Karena Allah. Wa min kulis syai'in gairihi. Ya Allah. Saratnya apa tadi? Sihatin niat. Niatnya bener. Bener sekarang. Silahkan dijawab di hatinya masing-masing. Tadi dari rumah kemari. Niatnya apa? Kagak niat apa. Apa saja? Nah loh. Ayo Pak. Ini jangan dikira Pak. Bapak. Emang pegel. Capek. Nahan ngantuk. Tapi Pak. Ternyata. Lihat keterangannya. Lebih baik daripada tahajud semalaman suntuk. Puasa siang hari. Zikir Awad Riyaboh. Lebih bagus Bapak duduk ta'lim. Kayak begini ngaji. Alhamdulillah. Iya. Apalagi bisa tiap subuh ya. Kayak apa itu? Masya Allah. Tapi jangan. Kasian juga kalau tiap subuh. Kayak gini aja enak. Kayak kita ngaji ini sebulan sekali. Kan kangen jadinya. Saya kangen sama Bapak. Bapak gak kangen sama saya. Kan gitu. Sebulan sekali. Ketemunya kan enak. Walaupun amalan sebulan sekali. Tapi nilainya bussara sekali. Ternyata. Alhamdulillah. Sedikit lagi Pak ya. Kemudian. Diulang lagi. Akan tetapi keadaan tersebut. Di dalam niat yang benar. Imam Ghazali menekankan. Baiknya. Lebih baik daripada. Kuasa. Tahajuh. Wirih. Riyaboh. Itu kalau niatnya benar. Benar. Awas. Niatnya benar. Niatnya. Karena Allah. Ingin menghidupkan agama. Ingin menghilangkan kebodohan. Boleh. Fa'illam. Fa'illam. Tashif. Maka kalau niatnya. Kagak benar. Fa'huwa. Ma'dinu. Gururil. Juhali. Maka. Amalan tersebut. Ya. Nyari ilmu itu. Justru. Jadi. Medan. Tempat. Terperdayanya. Orang-orang bodoh. Tempat. Terperdayanya. Orang. Bodoh. Ini malah jadi amalan. Atau tempat kita. Orang-orang bodoh. Yang terperdaya. Pak. Kalau niatnya. Salah. Jungkir balikisan. Tadi. Amalan yang bagus. Tapi karena niatnya salah. Malah jadi tempat kumpulnya. Terperdayanya. Orang-orang bodoh. Kalau niatnya. Salah. Salah. Wa muzillatu atadabirijal. Dan tempat tergelingkirnya. Kaki-kaki arijal. Arijal disini. Maksudnya. Ulama. Bapak yang ngaji. Niatnya salah. Ya. Itu pun jadi perkumpulan. Tempat orang-orang yang terperdaya. Yang ngajar. Ngaji. Niatnya salah. Itu ada tempat. Tergelingkirnya. Kaki para ulama itu disini. Kenapa? Dia jadikan. Mengajarnya itu. Sumber penghasilan dunia. Ngarak dunia. Nyari hidup di agama. Bukan menghidupkan agama. Tujuannya. Ingin mendapatkan ketenaran. Ingin mendapatkan pangkat dan jabatan. Maka itu. Kata Imam Guzalif. Adalah wilayah. Tempat tergelingkirnya. Kaki para ulama. Kedalam nerakanya. Allah SWT. Saya berlindung. Kami berlindung kepada Allah SWT. Ya Allah. Ini ngaji. Kita tasahub begini Pak. Kita dipecutin terus. Kita disadarin terus. Jangan gara-gara salah niat doang. Ancur semuanya. Ancur semuanya. Makanya tadi di awal ngaji. Kita udah nih. Niat. Itu maksudnya Pak. Tadi awal ngaji. Kita sama-sama niat. Supaya jangan salah niat. Kita. Bapak. Saya. Semuanya. Jangan salah niat. Karena salah niat ini. Patal akibatnya. Oleh karena itu. Mari. Mari bersama-sama. Perbaiki niat kita. Biasakan Pak. Pak. Jangankan berangkat ngaji kayak begini. Ini buka mata nih. Tadi bangun kita jam berapa? Jam setengah empat. Misalkan. Melaik mata nih. Sebelum mata dibuka. Niat dulu. Ya Allah. Saya niat. Buka mata. Untuk ibadah. Baru melaik. Minum. Bangun tidur. Minum. Ya Allah. Saya niat minum. Buat ibadah. Ibadah minum. Bangun. Baca doa. Kamar mandi. Niat. Ya Allah. Saya niat uduh ibadah. Ya Allah. Saya ke masjid. Niat buat ibadah. Semuanya jadi ibadah. Karena nih. Niat. Tadi juga ini. Coba. Angkat tangan. Siapa yang udah niat ikhtikap tadi disini. Ada yang sudah niat ikhtikap? Masuk masjid. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Yang sudah. Satu. Dua. Tiga. Yang lain belum. Lupa ya? Itulah. Dahsyatnya niat. Tapi gak apa-apa. Sama-sama gak? Ngaji. Cuman. Yang ngaji. Sambil ikhtikap. Pasti nilainya beda. Alhamdulillah. Dapat nilai ngaji. Dapat nilai ikhtikap. Pasti beda. Makanya saya anjurkan. Setiap melangkahkan kaki kanan masuk ke masjid. Jangan lupa. Langsung. Niat ikhtikap. Gak pakai tunda-tunda lagi. Takut lupa. Pokoknya masuk kaki kanan. Masuk ke dalam. Nawaitul i'tikafa. Ti hadal masjid. Majumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat ikhtikap. Di dalam masjid ini. Selama saya berada di dalamnya. Ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Mau ngaji. Mau tidur. Mau jugir balik. Asal jangan ngiler di karpet aja. Asal jangan ngiler di karpet jadi ibadah semuanya. Insya Allah. Demikian. Semoga pertemuan kita ini. Yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sudah datang waktu isyrok. Selamat. Menunaikan ibadah isyrok. Saya anjurkan. Mohon tidak pulang dulu. Sekedar. Melaksanakan dua isyrok saja. Supaya. Mendapatkan padilah hadis. Barang siapa yang subuh berjamaah. Lalu duduk. Tidak kemana-mana. Berzikir. Beribadah. Termasuk taklim ini. Super ibadah menurut saya. Sampai datang waktu isyrok. Dia tutup dengan dua rokaat sholat. Maka baginya pahala haji dan umroh. Sempurna. 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 Insya Allah. Jangan pulang dulu Pak ya. Jangan pulang dulu. Sebelum pulang. Dua rokaat dulu semuanya. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.